Halo semua, balik lagi di channel saya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya ingin membahas suatu brand yang cukup fenomenal ya di Indonesia. Dari kualitas dan harganya yang sangat murah. Tapi akhir-akhir ini sepertinya pihak dari brand ini cukup banyak diperbincangkan di sosial media terutama di Instagram karena ada masalah internal yang mengganggu mereka. Semoga bisa segera terselesaikan dengan baik dan semua pesanan yang telah dipesan dapat dikirim. Ini saya membelinya di reseller sih. Saya membelinya Redistock itu Rp125.000 di Tokopedia. Mungkin linknya nanti akan saya carikan, saya taruh di deskripsi di bawah. Untuk tas ini selebihnya sangat mantap sih. Ini sudah saya pakai satu tahun. Ini saya beli Maret 2020. Awal-awal pandemi itu. Jadi untuk selama ini setahun tidak ada masalah sama sekali sih. Nggak ada yang sopek atau apa gitu ya. Nggak ada. Puas sih. Saya seyakin kalau ini original ya. Karena saya bandingkan dengan teman saya yang juga punya. Ya mirip-mirip juga sih hasilnya. Cuma ya itu. Saya nggak ikut PO yang tas ini. Kemudian saya bulan Agustus itu juga ikut PO. Wastebag. Wastebagnya itu Rp49.000 kalau nggak salah. Ya Rp50.000 sama ongkirnya lupa saya tahu berapa. Mungkin kena ongkir mungkin Rp70.000 atau Rp80.000 gitu ya. Seperti itu. Kemudian. Ya itu sih. Dari Agustus sampai sekarang nggak datang-datang. Kemudian saya lihat di postingannya Instagramnya Namastudio juga. Sepertinya mereka punya masalah internal. Ya saya juga nggak paham masalahnya apa. Ya pokoknya semoga lekas selesai masalahnya. Jadi pesanan-pesanan juga bisa segera dikirimkan. Ya itu sih untuk kualitas Namastudio mungkin kalau kalian beli di reseller-reseller dengan harga Rp125.000 ini sangat worth it sih. Ini sudah muat laptop 14 in. Jadi buat kuliah gitu ya juga mantap sih ini. Bener. Sangat-sangat worth it menurut saya. Untuk yang masih ragu beli nama ya terlebih dari, terlepas dari PO-nya yang lama atau isu-isu internal mereka masalah. Ya itu di luar kita sih. Tapi yang jelas produknya bagus, sangat recommended. Mungkin kalau kalian masih bisa beli di Tokopedia itu mungkin reseller ya. Karena mungkin lebih dari Rp100.000. Biasanya ada yang jual Rp125.000, ada yang jual Rp150.000. Tapi kalau menurut saya, kalau dengan harga segitu sih ya mantap sih. Terbukti ini sudah saya pakai setahun. Tidak ada masalah sama sekali. Mantap ini. Ya, mungkin cukup itu video dari saya. Rekomendasi tas yang mungkin buat teman-teman yang bingung mau cari tas apa. Salah satunya adalah nama. Cuma yaitu, mungkin kalau ikutan PO ya gak tahu nyampaknya kapan. Tapi kalau mungkin teman-teman bisa beli di Tokopedia atau Shopee gitu. Masih banyak yang harus di stok. Sekitar harga Rp125.000 sampai Rp150.000. Jadi ya, teman-teman bisa melihatnya. Atau bisa order di sana ya. Mantap lah pokoknya. Cukup itu review dari saya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Sampai jumpa.